Kembali bersama saya dan Mas Pramono Anung Wibowo di DPS To The Point. Mas, saya ketika mendengar penjelasan Anda, saya termasuk yang merasa bahwa ada misleading mungkin pemerintahan media yang lebih mengutamakan soal rebut-merebut kursi ketimbang substansi yang tadi. Tetapi untuk bisa lolos, kan itu kan ada deal-dealnya, kalau bisa dibuka. Pasti orang tidak percaya Bang kalau nggak ada deal secara politik ya. Betul, saya berani bersumpah untuk itu. Jadi tidak ada deal secara politik. Tetapi yang ada adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan atau trust di antara dua kubu yang mengalami gridlock tadi, yang mengalami distrust. Dan yang kami lakukan setelah itu adalah bagaimana komunikasi misalnya antara ketua-ketua mempartai dengan presiden, wakil presiden bisa lebih tersalurkan dengan baik. Baik, atau komunikasi antara ketua-ketua mempartai dengan Ibu Mega dan yang lainnya. Menurut saya itu harus dibangun. Sebab kalau ketegangan yang berkelanjutan, padahal persoalan bangsa ini ke depan juga banyak. Dan saya yakin politik kita ini kan regroupingnya juga cepat. Apakah nanti setelah, saya nggak tahu, saya tidak ingin mendahului, apakah setelah munas beberapa partai yang akan terjadi pada bulan Desember, Januari ini, posisinya akan sama atau tidak? Menurut saya tidak ada bisa orang yang mau prediksi untuk itu. Mas, kalau ada banyak orang seperti Anda di DPR atau politisi seperti sekelas Anda begitu, politik kita itu beautiful sebetulnya. Beautiful setelah ribut-ribut-ribut, kalau ada solusinya seperti ini kan bagus. Pengalaman saya, Bang, ada satu hal yang mungkin juga pembelajaran bagi para politisi. Mereka itu seringkali merasa bahwa panggungnya itu hanya untuk kemudian mendapatkan leverage, mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Bukan kemudian berbicara substansi untuk penyelesaiannya. Keputusan politiknya dilakukan oleh anggota DPR. Jadi yang ingin Anda katakan, kalaupun kita ribut, tapi untuk hal yang substansial nggak apa-apa. Kalau tidak, itu noisy itu mungkin mengganggu ya? Ya, tidak produktif. Kalau ributnya misalnya persoalan begini, Bang. Ada dua masak terhadap kenaikan BBM. Ada yang setuju dengan naik, ada yang tidak setuju dengan naik. Masing-masing punya rasionalitas. Satu dengan alasan fiskal, satu alasan membebankan bagi rakyat. Perdebatan yang seperti ini secara terbuka menurut saya memberikan pengkayaan kepada publik untuk menentukan pilihan. Tetapi kalau kemudian ributnya hanya urusan kursi yang dimiliki oleh anggota Dewan sendiri, tidak ada kaitannya dengan masyarakat atau rakyat. Mas, itulah yang kalau saya baca, kalau kita bicara bagaimana wakil rakyat di Amerika, bagaimana wakil rakyat di Australia yang dekat sama kita. Orang berbicara based on data, bicara based on konsep, bicara based on perspektif yang betul-betul mewakili publiknya sehingga orang bisa dengar. Kalau di sini kelihatannya masih banyak yang asal bunyi begitu. Ya, bukan hanya asal bunyi, masih politiknya masih politik pokok E begitu ya. Nah, kalau politik pokok E itu yang penting harus nurut dengan saya, harus sesuai dengan keinginan kelompok yang mayoritas, yang minoritas harus kalah, dan sebagainya. Sehingga tidak lagi berbicara pada substansi data, tidak lagi berbicara mengenai kebenaran absolut yang dimiliki oleh rakyat, tetapi menjadi ego masing-masing kelompok dan itu terjadi. Sekarang kalau Anda lihat setelah, ini bagian yang kita juga anggap cukup penting ketika kemudian orang bicara tentang pembagian kursi di kepemimpinan komisi, hasil akhirnya akan seperti apa mas? Jadi hasil akhirnya yang sudah disepakati adalah KIH akan dapat 21 kursi. 21 kursi. 21 kursi artinya di semua alat kelengkapan Dewan itu ada, bahkan 5 alat kelengkapan Dewan akan double. Sehingga jumlahnya, kan AKD-nya jumlahnya 16. Jumlahnya 16. 16 tambah 5 menjadi 21. 21, ya. Pertanyaannya, apakah ini cukup atau tidak cukup? Secara politik, apa yang kami lakukan, dan kami sudah laporkan kepada Presiden, Wakil Presiden, Ketua-Ketua Umum Partai, ini cukup mengembirakan, sekitar 26,5 persen. Ini mewakili asas proporsionalitas yang terjadi tahun 2009? Ya memang belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Kalau bicara sepenuhnya adalah 43 persen, yang kita capai adalah 26,5 persen. Dan itu memuaskan? Yang paling penting adalah di setiap alat kelengkapan Dewan, kami ada pimpinannya. Jangan sampai kemudian pimpinan Dewan nggak ada, ada seluruh alat ke... Pertanyaan awam, Mas. Apa memang pentingnya seorang pimpinan dari partai harus ada di pimpinan komisi itu? Ya, kan begini, Bang. Rapat-rapat komisi, kesimpulannya yang membuat adalah pimpinan bersama dengan para mitra, menteri biasanya. Nah, kalau kemudian kemarin pasalnya masih ada, kesimpulannya dibuat oleh pimpinan yang kemudian bisa menjebak, dan itu tidak gampang bagi siapapun untuk menjalankan pemerintahan dengan kondisi yang seperti ini. Karena sistemnya presidensial, di parlemennya terjadi parlementer, dan itu mengunci bagi mereka untuk menjalankan itu. Dipaham, ya, Mas. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah ini.